Untuk mengenalkan dan mengedukasi teknologi informasi kepada siswa SMP, salah satu sekolah swasta favorit SMK PGRI Empad dan Pasar kembali menggelar Lomba IT for Griska IT Competition ke 7 tingkat SMP sebali. Melalui ajang ini diharapkan mampu melahirkan siswa yang handal dalam bidang IT dan berkontribusi bagi peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya. Seperti diungkapkan Kepala SMK PGRI Empad dan Pasar Reketut Suwarya, gelaran IT Competition yang merupakan event rutin tiap tahun SMK PGRI Empad dan Pasar merupakan ajang bagi siswa SMP menunjukkan kompetensinya di bidang IT di mana selama ini mereka telah mendapatkannya di sekolah masing-masing. Gelaran ini juga sebagai wadah sharing antar SMP khususnya siswa yang mengikuti kompetisi untuk menggali ilmu dengan sekolah lainnya. Seperti diketahui saat ini perkembangan teknologi informasi begitu pesat yang menuntut ketersediaan tenaga IT yang handal dan memadai. Untuk itu tugasnya sekarang menyiapkan generasi muda sejak dini untuk menjadi tenaga IT yang berkualifikasi. Kita mengharapkan supaya satu bisa mengaplifikasikan software yang ada di IT itu yang kedua bisa menginformasikan apa yang mereka lakukan kepada dunia luar. Dunia IT ini adalah dunia yang sangat deras informasi, itu sangat cepat sekali. Kalau kita terlambat sedikit, kita akan ketinggalan zaman. Ketut Suwarya menambahkan pada gelaran IT kompetisi kali ini, pihaknya merasa bangga dengan banyaknya peserta yang ikut jauh melampaui dari target yang diharapkan. Dari target peserta sekitar 170 orang yang ikut pada gelaran kali ini, sekitar 220 siswa, walaupun Kabupaten Jembrana dan Karangasem absen tidak mengirimkan dutanya. Sementara itu, Ketua IEP LP PGRI Kota Denpasar Dr. Anes Nengah Madiadnyana juga bangga, SMK PGRI 4 Denpasar menjadi yang inovatif. Hal ini bisa dipakai acuan sekolah PGRI dan swasta lainnya, bahwa sekolah swasta itu tak kalah kualitasnya dengan sekolah negeri. Bahkan dia mendorong sekolah swasta tampil lebih maju, apalagi didukung infrastruktur sekolah yang memadai. Ini membuktikan bahwa warga sekolah dengan kepemimpinan yang baik akan terus mampu melahirkan prestasi buat sekolah tersebut. Sementara itu, Ketua OSIS SMK PGRI 4 Denpasar Ari Widiantari mengaku optimis dengan gelaran kali ini mampu memberikan sumbang sih bagi peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya dan Kota Denpasar. Pihaknya bersama jajarannya di OSIS mengaku bangga mampu berbuat yang terbaik untuk sekolahnya. Misal lebih baik lagi dari tahun ini acara IT sempurna, acara IT 8 tahun penyebabnya lebih baik lagi dari hari ini. Pada kesempatan tersebut juga digelar ekspo yang diikuti sejumlah lembaga pendidikan dan dunia industri yang mengenalkan berbagai produk andalannya. Di setelah-setelah pembukaan lomba juga diserahkan piala bergilir Ketua YPL PPGRI Kota Denpasar yang tahun lalu diraih SMP Negeri 2 Kota Utara untuk diperbutkan kembali. Tim Liputan melaporkan.